Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Untuk menguatkan rupiah, pemerintah terus menggenjot pendapatan devisa negara dengan cara mendorong eksportir untuk melakukan konversi penghasilan dari dolar ke rupiah. Bank Indonesia mencatat 90% lebih devisa hasil ekspor sudah masuk ke Indonesia. Data ini berdasarkan pencocokan data dokumen, pengapalan dan dokumen keuangan yang masuk melalui perbankan. Namun devisa hasil ekspor yang dikonversi ke rupiah jumlahnya terbilang masih kecil. BI mencatat falas hasil ekspor yang dikonversi ke rupiah hanya sebesar 15% sampai dengan 25% dari total falas yang tercatat kembali ke Indonesia. Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia, Tutuk Cahyono, menjelaskan memang devisa yang masuk cukup besar, tiket kepatuan eksportir juga naik, hanya saja yang dikonversi ke rupiah jumlahnya masih rendah dan turun naik. Terus yang dimasukkan ke dalam negeri juga meningkat terus dan sekarang sudah bagus kan, semua sudah masuk. Jadi tingkat kepatuannya sudah bagus. Tingkatannya gimana dilihat dari mana? Ada, karena kami kan punya catatan statistiknya, berapa yang memang orang punya DHA, berapa yang memang DHA itu dimasukkan di luar negeri. Tapi yang dikonversi rata-ratanya tetap, maksudnya dari tahun 2011 sampai sekarang tetap 15 atau sempat di naik? Naik turun, sempat naik gitu ya, sempat sedikit turun terus naik lalu. Jadi ini sebenarnya rata-rata setiap bulan, ini setiap bulannya kita lihat. Tutuk berharap ke depan para eksportir kooperatif segera mengkonversi ke rupiah agar mempercepat rupiah kembali pulih. Arina Nuromah, Rosalian Sucihati, memberitakan dari Jakarta. Kita masih orientasinya takkan, dimana kita ini bukan...